Sampai saat ini Pemko Pekanbaru masih belum mengeluarkan edaran resmi terkait aturan operasional tempat hiburan malam ataupun restoran dan rumah makan selama Ramadan mendatang. Menurut PJ Wali Kota Pekanbaru, Eduard Sanger, Pemko Pekanbaru saat ini tengah melakukan kajian terhadap kebijakan tersebut dan dalam waktu dekat aturan tersebut akan segera disebarluaskan. Jika berkaca pada tahun sebelumnya, maka seluruh tempat hiburan tidak diperbolehkan untuk buka selama bulan Ramadan, kecuali fasilitas hotel. Selain itu, Pemko Pekanbaru juga sudah beberapa kali menghimbau dan menyurati seluruh pemilik tempat hiburan malam untuk mentaati perda dan aturan Kota Pekanbaru. Namun sayangnya dari pantauan dan kondisi di lapangan, diketahui bahwa sebagian besar tempat hiburan yang ada di Pekanbaru masih ada yang melanggar aturan dan perda Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002, khususnya tentang jam operasional hiburan malam. Sudah, tadi kan sudah dipaparkan oleh kawan-kawan mengenai himbauan, rencana himbauan, kemudian surat keputusan yang akan ditandatangani oleh Kota untuk baik itu restoran dan sebagainya, tempat hiburan, dalam kita memasuki bulan suci Ramadan dan saya menghimbau kepada seluruh kawan-kawan, pelaku usaha, baik itu tempat hiburan, restoran, makan, dan sebagainya, mari kita sama-sama menghormati umat Islam dalam memasuki bulan suci Ramadan ini sehingga mereka dapat menjalankan ibadahnya dengan kusuk di mulai zaman. Sama nggak sama tahun kemarin, kalau secara umum? Secara umum, barangkala ini tidak sebuah berbeda, cuma nanti mungkin ada parasifresi sedikit, karena kita bagaimanapun juga, kita kan Kota Madani, Madani yang harus kita tonjolkan budaya itu, dan tadi juga ada usulan sama kita agar dalam bulan suci Ramadan ini kita juga menghimbau ya, kepada mal dan sebagainya itu, tolonglah di nuansa islaminya di sana. Untuk itu, Pemku Pegan baru menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat mematuhi aturan yang nantinya akan dikeluarkan selama bulan Ramadan. Heru Rinaldo, Danata, melaporkan.